Dan segala urusan yang kecil mau berbesar adalah tertulis Setiap urusan yang kecil mau berbesar harus tertulis Berarti harus tulis Karena menulis perintah Allah Jadi bukan mata saja yang menjadi saksi Bukan di teringat saja menjadi saksi Tapi tangan untuk menjadi saksi Kenapa? Buat tangan kita pernah menulis Gantaran ayat Al-Quran Kenapa ketika sakratul maut Di hari kiamat tangan akan dipenang jawabkan 3.6, Yasin 65 Terima kasih Kami tutup mulut mereka Kami tutup mulut mereka Kalau mulutnya selama ini orang naji Menulis 10 ajar 10 ajar 1.6, nanti ditutup mulutnya Mau saat ini ditutup Ditutup oleh Allah Kau maulah Lanjutkan terus Dan berkatalah kepada kami Tangan mereka Nah, tangan berkata Ya kan? Karena mulutnya ditutup Tangan berkata Maka tangan digunakan Untuk menulis hal-hal yang baik Ya kan? Itu sendiri kita pilih Surat Yassin Surat berapa ya? Surat Yassin Surat Ayat 6 Alhamdulillah Tidak ada Kenimatan yang cukup besar Diberikan oleh Allah Kepada kita Mayalah kita sama-sama Para sahabat Para santi Para alim ulama Hutan Kiai Dan juga Pembina Tidak ada Kenimatan Yang harus kita Sukuli Di siang hari ini Menjelangkuturi Yang manusia Sedikit bersukum Kenimatan ini Bahkan ditanya oleh Allah Sampai 31 Itu diulang oleh Allah Sampai 31 kali Surat 55 Al-Rahman Ayat 13 Maka Nikmat Tuhan kamu Manakah Yang kamu Kepada Nikmat Mananya Kamu Kepada Allah Nanya Dengan kita Allah Tidak bertanya Niman mana Yang kamu Sukuli Tapi Allah Tidak bertanya Dari kita Bangun Jidul Terhenti Sampai Kita Bungun Di sini Allah Tidak bertanya Niman mana Yang kamu Nusdara Tambah lagi Ayat 16 Maka Nikmat Tuhan Kamu Yang Manakah Yang Kamu Nusdara Tambah lagi Ayat 18 Tidak bertanya Tidak bertanya Makan Nikmat Tuhan Kamu Yang Yang Kamu Bist Ambar Tidak bertanya Lumpu Empat Allah Malak Kalau dibaca dari awal kita ngaji dari hari ini dari siat ini sampai suri, akhirnya ini aja baca ya mas nah itu luar lima aja maka nikmat Tuhan kalau saya mau ngaji hari ini 31 ayat diulang, Tuhan nanya ke kita nikmat man ayat ya ayo kita bersyukur nikmat tidak pernah tanya dengan awal kita bersyukur nikmat menurut keilmuan kita kita bersyukur nikmat dengan ilo dan kita kita bersyukur nikmat dengan keilmuan awal langsung kita tapi kita tidak pernah bertanya dengan awal, ya Allah nikmat mana yang aku mustahakan ada yang bersyukur nikmat di masyarakat, salah reja ada yang bersyukur nikmat ikmat aku bersyukur nikmat kasih kita bersyukur menurut kepahaman kita kita bersyukur menurut kepahaman ilmu kita tapi kita tidak bertanya nikmat mana yang saya bersyukurin ya Allah sampai Allah bertanya di surat Al-Rahman 31 kali nikmat mana nikmat yang sedikit manusia bersyukur nikmat apa yang sedikit bersyukur surat 32 asajadah ayat 9 dari eti sampai ke persediaan bersyukurnya menurut kepahaman surat 32 asajadah ayat 9 kemudian dia menyembuhakan dan menyukurkan ke dalam tubuh roh kita lalu Allah menyukurkan tubuh kepada kita terus dan dia menjadikan bagi kau pendengaran omur sedikit pendengaran terus penelihatan penelihatan dan hati-hati tetapi kami sedikit sekali bersyukur Allah yang mengatakan yang bersyukur pendengaran penelihatan hati sedikit sedikit sekali sedikit sekali siapa yang berkira tak kurang yakin saya tahu lagi kan surat 23 al-mahminun ayat 78 surat 23 al-mahminun ayat 78 bagaimana dan di alam yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran pendengaran pengelihatan pengelihatan dan hati-hati amat sedikitlah kamu bersyukur amat sedikitlah bersyukur siapa yang bilang apa jadi bersyukur pendengaran pengelihatan hati ketahuan sedikit sedikit sekali dan amat sedikit apa lagi surat 16 al-mahminun ayat 70 surat 16 al-mahminun ayat 78 baca dan Allah membuatkan kamu dari berusaha tidak mengetahui sesuatu bahwa seraja membutuhkan iblas aliku syaitan tidak mengetahui sehat sesuatu apapun terus dan dia memberikan pendengaran jalan 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 syaf'an terus pengelihatan berusaha dan hati agar kamu bersyukur ketika kita keluar dari emang kita perlu dari ibu kita kita tidak tahu iman itu apa islam itu apa tapi Allah jadikan pendengaran pendengaran dan hati yang bersyukur kenapa kita syukuri pendengaran 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 hati ketika Allah ambil pendengaran kita ketika Allah tutup hati kita ketika Allah butahkan pendengaran kita maka tidak ada petunjuk banyak orang yang punya mata tapi tak melihat banyak orang yang punya hati banyak orang yang punya hata tapi tak Kenapa? Karena dikunci jika unsur lompat ini. Ketika dikunci, maka tidak ada petunjuk ketahuan. Surat 45 ayat 23. 45 ayat 23. Ini lebih cepat saya, karena gak sek. Dan ketika komputer itu kalahin tim saya. Ini nomor terus, ini. 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai orang? Jadi ada orang yang memperduhankan ilmu menangkau hawa nafsunya. Banyak. Dan Allah memberikan sesuatu berdasarkan ilmunya. Berdasarkan ilmunya banyak. Menteri sesuatu berdasarkan ilmunya. Kepahamannya. Kelasaktanya. Lalu, berapa? Oke. Allah telah memuji hati. Pendengarnya. Pendengarannya. Lalu. Dan hatinya. Hatinya. Dan menetakkan utupan di atas penglihatannya. Lalu. Maka. Maka. Siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesuatu. Allah. Allah. Subhanallah. Semoga. Terus aja disini. Sangat nembar. Kita disini. Dan termasuk orang-orang yang dikunci pendengaran penglihatan hati kita. Walaupun ilmunya kita banyak. Kalau Allah tutup. Maka. Dia dapat menunjuk. Kenapa? Ketika Allah kunci pendengaran penglihatan hati. Manusia itu tak lebih dari minat penat. Maka isi meraka itu kebanyakan. Tiga hal ini. Surat tujuh al-alum ayat 179. Surat tujuh al-alum ayat 179. Dan sesungguhnya. Kami jadikan untuk isi meraka. Yang enam. Kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi isi meraka ini. Kebanyakan dari jin dan manusia. Kebanyakan. Manusia mana kata Allah. Ya Allah manusia mana ya mas sutra. Kebanyakan mas sutra. Jadikan mereka mempunyai hati. Tetapi tidak mengenang. Memahami ayat ayat Allah. Mereka mempunyai telinga. Tetapi tidak mendengar ayat ayat Allah. Mereka mempunyai mata. Tetapi tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka seperti binatang tenang. Bahkan lebih lagi. Semoga kita cinta. Kenapa kita harus bersyukur pendengaran pendulian yang tadi. Karena inilah yang diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah. Tidak ada yang lain. Selat 17 Al-Isra ayat 36. Selat 17 Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu menggunakan apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Pendengaran. Pendengaran. Penglihatan. Penglihatan. Selat itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Itu kenapa saya katakan. Penglihatan. Penglihatan bersyukur pendengaran kita. Penglihatan kita. Mari buka mata kita. Jangan tidur. Apa? Jangan tidur. Nanti dimutakan. Mari buka sebesar-besar nyaterina kita untuk pendengaran. Mari kita buka hati kita. Sudur kita. Ya Allah buka sudur saya. Ada Quran masuk kepada diri kita. Biasakan membuka. Memuka hati kita. Memuka sudur kita. Karena hakikat Al-Quran. Bidah bersudur. 29 Al-Aqabun 49. Sebenarnya Quran didadak-dadaknya. Kalau Quran dilayan topi yang seperti itu. Tapi Quran didadak itu sudur. Coba baca. Sebenarnya. 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 Kita tahu. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata. Di dalam dada orang-orang yang diberi. Maksudnya adalah. Kalau berat-berat tadi. Soalnya berat-berat. Terus. Wah ya kan. Wataku. pulang lagi kenapa kita harus berdoa doa seperti ini semoga hati kita dibuka dibelak Nabi Muhammad masih kecil di belakang dada kenapa bukan dioperasi bukan di belakang ini dimaksudnya makhluk sejarah Nabi Muhammad dibelak dada dibersihkan dadanya lalu dibeliwahi dan semoga hati-hati lupiah telah ada wiyah ini menjadi apa tuh dibukakan dada menjadi orang yang hafiz Qur'an dan juga maham al-Qur'an dan juga menggawahkan al-Qur'an karena tidak ada saksi-saksi da'wah yang paling tinggi sedikit-tinggi da'wah itu dengan Qur'an berhatiannya tidak ada saksi-saksi da'wah ini kecuali mana anda sekalian menciptakan al-Qur'an dan berjihadlah berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an dengan jihad yang besar jadi jihad yang besar juga apa? ngobrol, bunuh orang, apa al-Qur'an? al-Qur'an sayang hari ini berkat-berkat kur'an al-Qur'an lalu dia menangis dan berbawa dadanya jauh tanya ketika itu dia pandangi Abu Bakar Siti dengan mati dan kajak Abu Diyadul Rasulullah dia memandangi salah setelahnya Abu Bakar Siti dia memandangi Al-Qur'an al-Qur'an yang memandangi Usman bin Akbar dengan pandangan yang jauh dia lihat ketika itu pandangan kepada sahabat-sahabat yang wumin ketika itu dengan tujuan ayat-sahabat Rasulullah dalam satu riwayat yang hadis itu dalam satu riwayat yang ceritanya sahabat-sahabat yang berkata ya Rasulullah Rasulullah kenapa kau berangis? kata Abu Bakar apakah kau pun salah ya Rasulullah? Rasulullah berkata-kata Rasulullah berkata-kata al-Qur'an 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 bukanlah seorang sahabat saja tapi kebenahannya lalu bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah apakah kami kau mu'min bena salah dengan lu minyakimu ya Rasulullah Rasulullah hanya mengirim lalu Rasulullah mengangkat kepalanya sedikit demi sedikit dengan munculan rahimah sahabat-sahabat sahabat semua ketika itu bingung dengan bahasa Rasulullah berkata-sahabat sahabat-sahabat apakah kami umanku apakah apakah umanku yang berkata-sahabat yang mereka selalu bersahabat berkata berkata-sahabat Ya Tuhan Ya Tuhan sesungguhnya sesungguhnya berkata-sahabat berkata-sahabat Al-Quran Jadi kalau kita ingin kenal dengan Rasul dekat dengan Rasul kenali Al-Quran Semoga saat ini saat ini orang-orang yang dimenal Rasulullah mencintai Rasulullah bukan sekedar berselamat kepada Rasulullah tapi mengatakan Rasulullah lewat Al-Quran karena Al-Quran bukan sebagai bacaan saja tapi Al-Quran sebagai syafa pertolongan ketika kita menghadapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga terima kasih kepada pimpinan program pesat lo biatul labiatul adaliyah dan juga pembina berkasi di sebuatan itu menyampaikan Al-Quran disini mengenalkan Al-Quran disini saya kalau diundang untuk menyampaikan Quran itu pahagia bukan main ya mengenalkan Al-Quran ya saya kalau diundang isi maulut Nabi ya kan ketika orang minta dua macam minta saya maulut Nabi mau ujujuan apa mau Al-Quran mau ujujuan saya tapi kalau kamu ujujuan maulut Nabi minta kajis Al-Quran dalam pandangan Al-Quran tentang Rasulullah mengenalkan lebih dekatnya tentang Rasulullah walaikuran tak usah wayang karena ngapa? karena nggak dibolehkan kenapa? saya minta ujujuan dengan Allah saja karena saya sampaikan semua hanya Allah itu tapi kalau nggak menampaikan dakwah saya tajak ujuj seperti itu saya terbayar tapi kalau saya menyampaikan majlis untuk menyampaikan Al-Quran mengenalkan Al-Quran maka tak terlalu banyak karena upahku dari Allah ya surat 38 surat 38 ayat surat 38 ya ayat 7 7 8 ya 38 6 surat 38 86 esat katakanlah hai Muhammad katakanlah yang Muhammad Muhammad diperintakan Tuhan apa kata-kata Muhammad aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas dakwah kukus dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang ada-ada jadi malam sejak hari ini saya tidak mengatakan Tuhan juga saya tidak mengatakan Tuhan kenapa lupa saya surat 26 ayat 94 24 eh 157 eh 157 aja 26 dan tidak milihlah umpah kepadamu atas ngajakan hidupmu, umpah tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Ini ayat ini 232 kali dalam, sebenarnya dalam beberapa banyak suratku, ini yang membuat saya bertobat sepuluh tahun ini lalu. Jadi saya Ustaz yang bertobat sepuluh tahun ini lalu. Jadi ada relevan tobat, kalau Ustaz bertobat sepuluh tahun ini lalu. Benar, Ustaz, Pak Nobbi, Pak Nobbi tahu ya, sepuluh tahun yang lalu, Pak Nobbi tahu dengan saya. Saya seorang Ustaz yang hidup di Pak TV, ya kan, ketua Sikir Ali bin El-Kham. Kalau nangiskan satu masjid, seribu orang kecil buat saya, habis dia nangis saya ketahuan, ya kan, mengenai ini. Yang sepuluh tahun yang lalu, saya masih bercerita tentang obi di pemikiran, ada berapa ayat yang nyaman ke saya ketiga itu. Waktu bang, saya obinya soalnya itu tiap malam terhancur ketiga itu. Tiap malam terhancur, ada satu ayat yang mimpi dengan saya, salah satu ayat yang mimpi. Jadi, Pak Nobbi saya tajun, kalau habis tajun baru baca Qur'an, habis tajun baca Qur'an, habis tajun baca Qur'an, habis tajun baca Qur'an. Nah, pada malam hari itu, tepat jadi bulan Romano, ketika itu saya bisa tajun. Habis Pak Nobbi tidur, mimpi Al-Qur'an. Biasanya tajun baru baca Qur'an, enggak, tapi ini mimpi Al-Qur'an, mimpi ayat Qur'an, ya kan, mimpi seperti yasid ayat 21, itu lebih saya, ya kan, saya enggak tahu surat, kamu buka surat yasid ayat 21, saya enggak tahu surat yasid, saya enggak tahu isi yasid itu ayat 21 atau apa, belum habis waktu itu, belum ngerti, kayaknya. Hanya menyatakan berapa ayat, saya enggak tahu, dimulai dari ayat berapa, saya enggak tahu, ya kan, 36 yasid 21, itu mimpi pertama kali dapatkan ayat dari mimpi, ya kan, itu saya sudah berdapat tahun 97-2008, jempolan 8 tahun di Pondor Pasantin, Jawa Timur, 4,5 tahun Pakultas Da'wan di Komlau, lebih dari 0 lagi, ya kan, itu nembak saya ketika itu. Coba baikan, 36 yasid ayat 21, ini titik obat saya, kena ayat ini saya, coba baikan. Itu bilang, orang yang tidak minta balasan kepada mu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu, jadi ini tidak minta balasan, kalau ingin dapat petunjuk dari orang itu, si orang itu yang menyampaikan tidak minta balasan. Dan orang itu minta balasan, yang minta buka, itu saya mempunyai petunjuk, apalagi yang disampaikan. Saya baca, ini mungkin ayat satu ini. Saya cari-cari lagi ayat ini banyak sekali. Saya memperagakan satu ayat, ayat Quran itu, ayatnya mengakibatkan saya, cek kecilah upah, Ketika itu, medianya sudah ada seketik upah, ternyata banyak sekali kita lupa. Ya Allah, saya tidak maaf selama ini, saya jual air airku, ya Allah. Sudah, saya, ketika, saya ingin tahu, lupa Allah itu kayak apa? Alhamdulillah, setelah saya jelaskan 6 bulan, 2010, saya kembali dakwah lagi. 2008, 2009, saya ngaji di Madri, 2010, saya dakwah lagi. Akhirnya, sampai saat ini, saya bisa dakwah seluruh Indonesia, dan juga berkahwan sampai dua negeri. Ya Allah, berkah, apa? Keberkah, akulah. Ya Allah, ternyata lupa Allah itu, saya dipakai, 2012 dipakai Menteri Iginjen Kehutanaan, Menteri Kehutanaan untuk berikan penyelamat tentang kehutanaan. Di Sumerisya, ya, itu pertama kali. Ya, saya memberi penyelamat tentang kehutanaan, dengan kajian aluran, hidup geling Indonesia, sampai di Pulau Komodo, hidup di Apatah, dengan Semanggi, lantai 13, disiapkan mobil, ya, seperti itu. Nah, itu berkah, aluran. Nah, adik-adik sedang, ya. Insya Allah, adik-adik punya peluang untuk itu. Kembali lagi, terima kasih kepada seluruh ustaz-ustazah yang mengatasi sebagai jihad. Nggak usah nilai duitnya, ya. Ya, ya, saya tunggu yang, tunggu MTS, yang satu jam itu lima, lima ratus pihak. Lima ratus pihak. Ya, kalau bahasa itu adalah dua, 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 SKS, ya. Dapat, kalau kelas satu, kelas dua, kelas tiga, berarti seminggu enam kali, enam jam. Nang jam kali lima, tiga ribu, tiga ribu kali empat. Dulu, terakhir, saya ingat, jadi, yang tadi itu, dua, lima ratus per jam. Kalau dunia ngajat, mungkin, dengan dunia dakwah sama-sama, hebat saya. Ngajat pertama kali tahun, sebilan-sebilan. Sebelum kuliah, saya sudah belajar. Sampai terakhir, 2013, tutupkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Dari sekolah eksekutif, sampai sekolah luar biasa. Seperti itu. Seperti itu. Emang modelnya. Ya. Jadi, dunia guru, dunia ustad, itu luar biasa. Tapi, hari ini, saya mungkin belum bisa diperjalanan untuk berjalanan menjadi guru. Mungkin ke depan, setelah mungkin, batas darah saya selesai, saya mungkin dibidang oleh Allah, ada tiga besarnya yang saya didikan, tapi saya tidak bikin. Cuma didikan tahu. Kenapa? Saya bilang dengan donatur, saya tidak tahu. Enggak bodoh besar saya. Karena saya belum pakai bikin. Saya belum, masih ada, luar biasa itu. Itu bisa itu, di nampaknya, yaitu lukuran, dikirci. Mungkin, letakkan batu pertama, untuk membegai airnya, saya susah. Saya mengajat dengan Allah, keluar air ketika itu. Saya didikan nama bodohnya, Pekirgurang. Di tulang bawah, saya didikan juga. Tapi, setelah menurutkan, saya didikan kebihatan bodoh besar, besar saya, saya pulang. Kalau Bapak Ustaz, Ustaz tahu, enggak. Saya, hal ini, ingin bapak peserta, di sati-sati. Bikin dunia, yang membesarkan saya, di Bapak Bapak, di orang tua. Saya ingin, dunia, jadi, 8 tahun, saya ingin, saya ingin, montang surga, ibu-ibu, bagaimana, bapak, dan juga, saksi dunia, pesan-saksi, yang lakukan. Kembali, kepada, saya sekalian, hari ini, bahasa kita, pada peralak, ya, salah satu, sunnahnya, Rasulullah, alat Rasulullah, selain, Rasulullah, merupakan ahlak, wa-urtamun ahlak, salah satunya, programnya, Rasulullah, surat 21, 107, surat 21, alat 107, dan, yang adalah, kami memutuskan, melainkan, untuk menjadi, rahmat, bagi, alat semesta, wa-ma'asan, yang ga, rohmata, di alat, jadi, rohmata, melutus, bukan, sebagai, ujusan, berupa, alat saja, tapi, Allah, diutus, oleh Allah, adalah, merahmat, alat semesta, alam, ada tiga, ada alam manusia, alam manusia, terdiri, air, udara, api, tanah, apa, air, di dalam, alam manusia, ada empat, satu, air, dua, api, tiga, udara, empat, tanah, itulah, dibuat, oleh Allah, benar-benar, benar-benar, soalan, ketika, kita, berdiri, istiqamah, hatinya, hatinya adalah, air, ketika, luku, hatinya, adalah, udara, ketika, kita, sujud, itu, ketika, kita, luku, itu, namanya, udara, kita, putukan, oksigen, ketika, kita, sujud, itu, namanya, air, ketika, kita, duduk, itu, namanya, kanan, dan, kita, terdiri, namanya, seperti ini, awal, jadi, manusia, merahmati alam semesta, alam manusia, ada empat unsur, yang harus kita jaga, bahkan, Rasulullah, Maliwa, seluruh, menulis, hatikan, mahal, surat, tegak, tujuh, luku, duduk, dan berbalik, api, udara, air, dan tanah, dan manusia, membutuhkan ini, ya, kalau gak percaya, coba, dikosuk, lain-lain, gini, keluar, apa, dah, dah, dikosuk, ini, keluar, itu kan, atau, ya, keluar kita, apa, ketika kamu, keringat, ketika kamu, olahraga, itu menghasilkan api, ya, keluarlah, keringat, maka, kalau masa air itu, kalau dia panas, enggak, itu keluar, namanya, keringat, 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 kalau kamu enggak, tahu bagaimana dasarnya, mau dia bersih, mau dia ulama, mau dia hawa, mau dia siapa, kalau dia, dia pasti membutuhkan, udara, atau, sekarang kamu tes, kamu pengen tahu, ya Allah, coba semua, tutup hidup, nah, tutup hidup dulu, semuanya, coba, ketika tahu, Tuhan itu, kemana, lima Tuhan itu, tutup hidup, lalu, sekarang, tarik nafas, saya itu, sampai jika, tarik nafas, kamu yang sumpo, selama ini, yang merasa hebat, merasa paling tinggi, merasa paling suci, orang naik salah, kamu pasti membutuhkan budaya, sudah kamu tekan dulu, tak bertarik nafasnya, saya itu, sampai tiga, aku, satu, dua, tiga, kalau yang enggak, angkat tangan, lalu, hidup, coba dihitung, usah terhitung, biar perlahan, anak ini, sampai berapa pedih, jadi, kalian, jangan, angkat tangan, coba, dua, tiga, empat, lima, empat, enam, pentuk, ya, pentuk, ya, paling tahan, makanya kamu rancangan, kerendam di baju, kalau berendam di baju, makin lama, semakin jauh, Jokowi berdengar eh kenapa saya bilang butuh gak kita oksigen Nabi Muhammad dan keluarga saya butuh gak oksigen Nabi Muhammad butuh gak oksigen Presiden Jokowi butuh gak presiden Ustadz Kayak-kayak pakam-pakameli butuh gak presiden Saya tanya oksigen ada agamanya gak Oksigen dihisap oleh agama siapapun gak Oksigen tidak melihat agama Nah lo semua tau Jangan sampai oksigen itu lebih meriah Kata-kata-kata dari saya Oksigen ketika dihisap oleh orang tidak dihisap juga Orang kapil juga dihisap Pelatuk juga dihisap Apa bernama-bernama dia bilang pelatuk Oksigen nari gitu Aku ngeluh gak Tuhan mau nisap Itu pelatuk Itu agamanya bersacai tarik Ini lah Anda makhluk Allah Manusia lebih mulih Lebih baik daripada makhluk yang mana Mana lebih mulia Udah gak Yang memberikan kebaikan kepada manusia Apapun agamanya Apapun syukurnya Apapun rasnya Mulia gak? Udah gak? Udah gak? Mulia gak? Pilih agama aja Pilih syukur gak? Mana lebih mulia dengan kau Udah gak? Ini yang luar biasa Ajaran khusur Tentang rahmat halil alam Yang kedua Di dalam rahmat hal alamin Manusia membutuhkan kemana hal tadi Tapi di dalam rahmat hal alamin Ada namanya alam cuci Apa? Alam cuci Maka orang tua Jangan mencik semarangan Nanti dulu pun itu Di bawah pun itu Ada putih anak Keserupan Kenapa ada anak disitu? Anak itu menghormati Oke Walau Tuhan lo ngerti Yang ketiga alam Yang lain adalah Yang ketiga alam Pelora dan Baur Karena kita hidup Buna mereka Mari kita lihat Sebuah video Ini Indonesia Masa depan 2045 Yang terjadi Kekurangan air Dan oksigen Perhatikan dalam ini Coba Lihatkan Di 2045 Akan terjadi Kiamat air Dan oksigen Di negeri ini Ya Coba Kita nanti Habis ini Kepada istirahat Setelah mati Kita lihat Indonesia Masa depan Nanti Adik berapa umurnya sekarang Anak Satri Duduk di Bondo Ini saya 5 tahun Kalau 2045 Aku yakin Anak Aku nyaksikan Ya Mungkin Kalau saya Mungkin gak ada lagi Mungkin anak-anak Selanjutnya Menyaksikan Posisi seperti ini Indonesia Kekadaan buraku Mengairi sawah Ataupun Beri Menung Untuk ternak Itu betul-betul Sangat kekurangan Mata air Ya Masanya Bagi marah Susah Mampir air Minggu Ya kemarah Kalau aku gak ada Di kiamat Kemana itu Mata airnya lagi Ternyata Di Bondo Kita nih Ada mata air Yang luar biasa Ini Ini luar biasa Ini Ini yang luar biasa Ini Insya Allah Adik-adik akan Berbuali Masih hidup Dan akan Apa yang saya omongi Hari ini Anggal 3 Maret 10 Kamu akan Naksikan ini Negeri Kita ini Ya Akan terjadi Seperti ini Pembangkanan 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 Yang kita Menginggulkan Tidak bisa Bernafas Dengan baik Nanti Sampai Hati-hati terjadi banjir yang cukup beban karena tidak ada musuh panas yang luar biasa maka pulau Jawa itu dan ini sudah itu Itu seluas esnya yang terbuka itu sepuluh jauh Gimana kalau mencair Makanya di Jakarta itu Kusim hujan sedikit aja dia udah naik Panjurnya bukan main Covid salah satunya penyakit Covid salah satunya itu Di seluruh dunia itu Ya itu saja Ini kenapa terjadi seperti ini Karena urlah manusia Apa? Manusia Saya ini Pak Yahi Pembina para Ustaz Mungkin gak bisa berubah perangkat Mungkin kami gak bisa berada di perangkat Kami mungkin pernah buah bersampah Kami tidak pernah jadikan oleh kiai kami Kami tidak pernah jadikan oleh tua kami untuk dalam pohon Kami pernah tidak pernah jadikan oleh tua kami untuk bagaimana melakukan pohon Kami tidak jadikan oleh kiai kami untuk dipomno Bagaimana melakukan pohon Yang kami tahu kita berputih dan belajar dan belajar Ketika itu Saya tak mau menjelaskan hari ini Menima kalian Poto mutrasi Buat anda tidak buah bersampah sebarangan Anda cipta dengan pidata Anda cipta dengan perumah Melawan alam semesta Apalagi pohon kalian Kali ini nanti memahas Jangan buang sebarangan Jangan dipaksa Saya ingat cerita Sunan Ampel Ketika dia nyambut satu buah rumput karena kesalahan Sunan Ampel Ketika Sunan Bona mencabut rumput karena gak sedang Dia menangis Menangis sedihnya bukanlah Ditanya oleh Sunan Gengjaga Wahai Sunan Bona terapak Tiba-tiba rumput Nangis karena menyambut rumput Saya sedang membunuh Saya mencabut jiwa rumput ini Tanpa izin Allah Makanya Dalam kitab di Allah Mungkin Gencing pun gak bersebarangan Dengan rumput Karena rumput itu ada makhluk Ya Jangan sampai generasi ini Kenapa Perintah Allah itu bukan Seolah-olah saja Puasa saja Tapi Membunuh Membunuh binatang itu jarang oleh Allah Sunan 2 al-baba 25 Dan ini diajarkan Dan saya juga di pesantan Dan diajarkan ini Coba Baca Sunan 2 al-baba 25 Saya ingat ketika saya Masih saat di kelas 3 Tiga aliyah Dan tiga Tiga senawiyah Di Jawa Sibur Dulu Pak Yai punya kebun Ubi Ia berkesan Sampai salin Saya ingat Dipanggil oleh 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 Pak Senang Kalau Tiga al-baba 25 Kok saya salah Tiga al-baba 25 Apakah Pak Yai Segini Tiga al-baba 25 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 tiga tahun di pondok pesan saya, masih kecil, karena masuk pondok teman istri, tiga itu, coba baca, satu terakhir ini ya, menimalik pesan Allah, nyampai ke Prasanti, apalagi Santi, pondoknya, sehingga ada mata air luar biasa, ini luar biasa, narung air, luar biasa, dan apabila ia berpahami dari kamu, ia berjalan begini untuk mengatakan, berusaha kepadanya, dan berusaha, merusak tanam tanam, boleh tidak rusak tanam tanam, tidak kok, tidak boleh, terus, dan binatang ternak, boleh tidak kita mau kembali tanam tanam tanam, tidak kok, boleh, jadi walaupun kita bunuh, anamannya ayam atau ikan, dengan cara yang benar, dan kita tidak boleh membunuh seenak kita, seperti putas, itu ikan, itu, karena tidak kita tol, atau kita putas, di suatu kolam itu, ikan itu, bukannya ikan saja yang mati, tapi piti-piti cabang generasi, ikan-ikan, terbunuh, nanti kalau kamu pulang, ke rumah masing-masing, ketemu bapak, ketemu ibu, ajarkan ke ibu, Pak, di dalam pulang itu tidak boleh, bapak mutas, nyambut pohon sembarangan, kalau nyambut pohon itu dengan kasih saya, ajarkan, pulang-pulang, pulang dari porok, ini berwarna yang benar, seperti itu, jadi bismillah, itu benar-benar kasih sayang, ini, coba kita lihat kemarin, tadi saya ingin membunuh ke world movie, itu ada yang memutas pakai kabang itu, bukan tidak boleh makan ikan, boleh, tapi ketika diputasi semua ikan itu, tekan-teki ikan bibit pun menikah, begitu itu, makanya, jangan sampai kita itu, yang kedua, ada seorang perempuan yang masuk neraka, kata Rasulullah dalam hadis, apa yang seolah-olah ada perempuan, ada perempuan yang mengurung kucing, kucing yang tidak diberimakan, lalu biar diakuritas dengan perempuan yang masuk neraka, semoga sangat-sangat disangkan kasih sayang dengan binatang dan tubuh-tubuhan, jadi tanaman-tanaman yang ada di pondo ini, di siram, tidak perlu diperintah, karena nampak ibadah, itu bukan ibadah yang baik, itu adalah merawat, merawat dan menghirami, karena apa? Karena kita hidup dalam bentuk A-A, air, kenapa kita semua, karena semua dari A-A, air, kita membutuhkan air.